Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dabur Mama Eri di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat pronis kukus ekonomis pronis ini saya buat hanya menggunakan 2 butir telur tapi ini rasanya enak banget teksturnya lembut, manisnya pas dan ini rasanya tidak kalah ya dengan pronis ternama jadi yang mau tau gimana cara buatnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih pertama kita siapkan loyangnya terlebih dahulu ini saya menggunakan loyang ukuran 9 x 21 cm kemudian saya oles menggunakan margarin beri alas kertas roti dan oles margarin kembali kemudian ini kita sisihkan ya selanjutnya siapkan bahan A ada 40 gram DCC atau coklat batang dan 60 ml minyak goreng kemudian ini mau saya tim saya didikan air kemudian saya tim DCC dan minyak goreng di atasnya kemudian aduk sampai larut dan tercampur rata nah kira-kira seperti ini kemudian ini kita angkat dan dinginkan kita siapkan juga bahan B ada 45 gram tepung terigu 20 gram coklat bubuk dan 1,4 sendok teh baking powder kemudian kita campurkan semua bahan kering aduk rata dan ini juga kita sisihkan ya untuk bahan C ada 2 butir telur 70 gram gula pasir 1,4 sendok teh vanili 1,5 sendok teh SP kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan mengembang putih, kental, berjejak nah ini adonannya sudah mulai putih, kental, berjejak ini bisa kita matikan mixernya tambahkan bahan B ini sambil kita ayak untuk memastikan tidak ada tepung ataupun coklat bubuk yang mengerindil ya kemudian ini kita aduk lipat atau aduk balik kita pastikan terigu dan coklat tercampur rata ya dan yang terakhir kita tambahkan bahan A yang sudah dilelehkan tadi kemudian ini kita aduk lipat kembali pastikan minyak goreng dan coklatnya tidak mengendap di bawah ya nah ini adonannya sudah tercampur rata selanjutnya ambil 3 sendok makan adonan ini nanti kita pergunakan untuk membuat lapisan tengahnya dan sisa adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak untuk adonan lapis tengah saya tambahkan 1 saset susu kental manis aduk rata masukkan sebagian adonan ke dalam loyang kemudian ratakan menggunakan sendok atau sepatula dan hentakan loyang beberapa kali ini untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap ya kemudian kukus adonan ini sebelumnya kukusan sudah saya panaskan dan air sudah mendidih ini kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit kemudian masukkan adonan lapis tengah ratakan menggunakan sendok atau sepatula dan ini kita kukus lagi selama 10 menit setelah adonan kedua matang kemudian tambahkan adonan yang terakhir ratakan menggunakan sendok atau sepatula dan adonan yang terakhir ini saya kukus selama 15 sampai 20 menit setelah kurang lebih 20 menit ini browniesnya sudah matang bisa kita cek tusuk kalau tidak ada yang menempel berarti sudah bisa diangkat ya sisir pinggiran loyang menggunakan pisau ini untuk mempermudah mengeluarkan brownies dan kita keluarkan dari loyang sambil menunggu browniesnya dingin saya akan membuat toppingnya saya melelehkan 50 gram coklat batang atau di sisi ini sama seperti tadi saya tim di atas air mendidih nah ini coklatnya sudah leleh kemudian langsung saya siramkan di atas brownies seperti ini ratakan menggunakan sendok atau sepatula agar lebih cantik ini saya menambahkan coklat batang yang berwarna putih ini saya taruh di dalam plastik kemudian saya simpan di magicomb ya di atas nasi seperti itu jadi dia bakalan leleh sendiri kemudian saya buat motif seperti ini untuk motifnya bebas ini saya menggunakan motif yang paling sederhana dan paling mudah saya buat garis seperti ini kemudian saya tarik menggunakan tusuk sate oke seperti ini mudah banget kan dan ini kita tunggu sampai coklatnya mengeras ya bisa dimasukkan ke dalam kulkas atau di ruangan terbuka juga bisa nah ini dia brownies kukus kita sudah siap bagaimana mudah banget kan cara buatnya oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep yang saya bagikan bermanfaat ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati